Namanya bunga-bunga Ini namanya bunga setek Harum ternyata Kalau dikasih air ternyata kelihatan Di tengah ini ternyata ada lambang payung Ini adalah lambang Dua telapak kaki Jangan lupa like, subscribe, dan komen Saat ini kita coba Mengelisik dan menguap Jejak-jejak rahasia Keajaiban sebuah prasasti Yang tersembunyi di hutan pinus Nah ini hutan pinus yang sangat rimbun Ini apa namanya Banyak bunga-bunga Kalau ini namanya bunga setek Harum ternyata Harum Nah ini bunga setek Ini ternyata harum sekali Bunganya ini Bunga setek ini sangat harum Kalau ini memang Geta pinus Geta pinus ini Nah geta pinus ini bercampur air Kalau ini ya Geta pinus bercampur air hujan Karena beberapa hari kemarin itu Memang hujan Geta pinus ini Kemungkinan untuk produksi Cat ya Cat kayu Nah coba disini memang cukup rimbun ya Banyak tanaman setek terutama Dan yang banyak itu Tanaman simpuan juga Ini tanaman-tanaman kameba Ini juga ada Semacam kupu-kupu Sama edelweiss jawa Ini edelweiss jawa yang hampir punah ini Nah ini Ini namanya edelweiss jawa Atau bunga abadi jawa ya Ini mimpir punah ini banyak Nah disini coba Sudah dikasih pagar tembok ya Oleh warga Suasaranya sangat magis ya Jadi kita Mohon izin Rahayu 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 Ini mungkin tanah ini Ini Apa namanya Ya ini Area ini Area bukit ini Artinya biasanya itu ada 8 buah sebenarnya Jadi sangat misterius kalau ada 1 buah Karena merupakan sebuah batas ya Yang ada di utara, selatan, timur, barat, tenggara, barat laut, timur laut Dan ano ya Apa namanya Baradaya ya Nah ini biasanya ke delapan tanah yang berprasasti Ini biasanya ada Semacam simbol-simbol ketimuan Atau kerajaan-kerajaan rumah Mbak Perdisi Mbak Ternyata dibisikkan oleh warga ya Jadi disini Memang suasananya sangat ringit ya Jadi kita Coba Rahayu 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 Mbak Disini batu ini cukup ringit sebenarnya Cuman memang Karena banyaknya lumut Kalau tidak jeli memang Kurang Kurang apa namanya Kurang terlihat Jadi nanti kita coba Soan dulu ya Soan dulu Soan dulu ke Mbak Batu Prasasti Ini ya Rahayu 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 Nah disini memang Seakan-akan sudah Mulai hampir aus Lencana ini ya Jadi coba kita Perisikan ya Mbak Mbak Permisi Mbak Mbak Jadi ada beberapa Batu yang aneh disini Cuman yang paling aneh Itu disini Nah ini Masyarakat mengenalnya Dengan situs Suatu tulis Jadi Seakan-akan Mulai hampir Hampir anu ya Kalau tidak jeli ini Mulai hampir Aus ya Coba kita kasih minum ya Nah kasih minum Permisi Mbak Coba Mbak Kita Biar kelihatan Simbol-simbol magisnya Nah ini Kalau dikasih air Ternyata kelihatan Nah di tengah ini Ternyata ada Lambang payung ya Adalah Ini ada lambang Dua telapak kaki ya Dua telapak kaki Dan coba disini Kita lihat Simbol-simbol yang terlihat ya Karena memang aus Nah disini kita menemukan Simbol bulan Nah bulan ya Ini simbol bulan Nah bulan Payung Nah disini seharusnya Nah ini Nah kita menemukan Simbol matahari disini Cuman aus ini Mataharinya ini Bulatan matahari ini Ini bulatan matahari Nah setelah itu Kita menemukan ini Ini semacam Semacam tombak gitu ya Tombak bermata dua Kalau disini Sebenarnya bisa Trisula sebenarnya ya Tombak bermata dua disini Seperti bunga ini Seperti bunga tulip Seperti ini tombak Nah ini ada tongkat Dililit ular ini Jadi ini tongkat Dililit ular ini ya Nah ini tongkat Dililit ular Jadi memang Kalau gak jeli Memang gak terlihat Mbak permisi Mbak rahayu 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 Sakung hidumati Jadi Ong sekaring jagat Bawang nolanggeng ya Sekaring kajang Sekaring mayang ya Ong semoga kita Uri-uri budaya ini Mendapat keberkahan Nah ini sebenarnya Ini ada kendih Nah ini simbol kendih ini Nah ini simbol kendih Nah ini simbol kendih ya Nah jadi Disinilah kemudian Kontek kesejarahnya Coba kita gali ya Ternyata Ternyata di batu ini Itu ada Dalam prasasti Njiu Itu dijelaskan Bahwasannya ini Merupakan simbol magis Dari Maharshi Baratwajah Maharshi Baratwajah sendiri Dalam M.K. Mahabharata Merupakan guru ya Guru atau ayah Dari Maharshi Drona Maharshi Drona Dan Maharshi Drona Merupakan guru dari Para Pandawa dan Kurawa Nah disini memang Ternyata simbol magis ini Ini tidak ditemukan Di beberapa lokasi ya Dalam prasasti Njiu Itu dijelaskan Ada tujuh buah desa Yang merupakan Anugerah dari Sri Maharaja Girindrawardana Di Arana Wijaya Tahun 1408 Saka Atau kalau dijadikan Masai Tahun 1486 Tahun 1486 Jadi di tahun 1486 Masai ini Majapahit masih eksis Ada prasasti Petak Ada kemudian Empat buah prasasti Njiu Sedangkan Patok atau Lencana Girindrawardana Ini Ditemukan di Beberapa daerah Misalnya di desa Randubangun Ikut Mojosari Kemudian Di Tempuran Ikut Punggeng Kemudian Di Njiu sendiri ya Di Njiu Ikut Kutorejo Kemudian Di Keputran Kutorejo Kemudian Di Kembang Belor ini Atau di Hutan Jubel Sebelah selatan Dari desa Kembang Belor ini Dan Yang satunya adalah Di desa Petak Jadi ada beberapa lokasi Memang penemuan ini Karena sesuai dengan Berita prasasti Njiu Tahun 1486 Tadi Itu diberitakan Bahwasannya Sri Brahma Raja Ganggadara Yang telah berjasa Kepada Raja Majapai Tadi Itu kemudian Menduduki Tahta Majapai Kemudian mendapatkan 7 buah anugerah Tanah-tanah Antara lain Kemudian Petak Dengan prasasti Petak Kemudian Trilogyapuri Prasasti Njiu Kemudian Dijelaskan pula Tanah-tanah Sawak Talasan Pung Batu Dan Pengampulan Nah Diduga Kemungkinan Dari berbagai Prasasti yang ada Dari interprestasi Kemudian dari prasasti Petak Maupun prasasti Njiu Bahwasannya lokasi ini Dahulunya itu Bernama pengampulan Jadi disini Sekali lagi ya Ini ada simbol Payung Ada simbol Payung Ini ada simbol Dua telapak kaki Payung itu Mungkin Semayang Mengayom Mengayomi Dua telapak kaki Mengiku Kekuasaan Kemudian Tongkat Dilitular itu Dan senjata Ini ya Senjata pamungkas Ini berupa trisula Oh ini Bukan bunga Ini trisula Ini Ujung yang ketiga Tadi Ini kayak bunga Tadi itu ya Ternyata disini Menyatu dengan ujung yang ketiga Jadi ini memang Trisula Satu dua tiga Ujungnya tiga ini Trisula Lambang kekuasaan Dan kekuatan Dari seorang raja Sedangkan ini adalah Kendi Yang ada Apa namanya Tempat lunggunya Kendi Ini Kendi Ada tutupnya Ini semacam Lambang kemakmuran Dari memang Secara ekonomi Secara kekuatan Secara kemudian Mengayomi Dan kekuasaan Ini merupakan Lambang-lambang Yang sangat magis Pada masa Kerajaan-kerajaan kuno Semoga hal-hal Seperti ini Memang Tetap lestari Dan tetap terjaga Ini tetap melestarikan Semoga Memangkan bukti Memangkan bukti Autentik Tentang Histori Tentang sejarah Daerah sini Terutama Desa Kembang Belor Kecamatan Pacet Kabupaten Mojegerto Jawa Timur Jasmira Jangan sekali-kali Melupakan sejarah Selamat menikmati Selamat menikmati